Intro Perkembangan kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Sibolga masih terus bertambah hingga sekarang. Diketahui suspek pasien yang terpapar COVID-19 di kota Sibolga sudah tercatat sebanyak 252 orang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Sibolga Sri Wahyuni di sela pengambilan swab di kantor satuan polisi Pamong Praja, kota Sibolga. Selain itu dijelaskannya data tersebut tercatat mulai dari awal kasus pertama suspek COVID-19 di kota Sibolga. Dan kini tim gugus tugas mencatat ada sebanyak 10 orang pasien meninggal dunia dan 30 orang pasien masih dalam proses isolasi dan dalam pantuan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Sampai per tanggal 20 Oktober 2020 kasus konfirmasi positif COVID-19 di kota Sibolga sudah ada 252 orang. Jadi 10 kasus meninggal dunia, 30 yang sedang isolasi dan 212 yang setelah selesai melaksanakan isolasi di kota Rampina. Sebenarnya bila dilihat dari jumlah penduduk, untuk angka konsorsasi positif kita sebenarnya cukup tinggi. Masih cukup tinggi kan? Masih jona merah lah. Selanjutnya ditambahkannya dengan jumlah pasien yang terpapar COVID-19 sudah terbilang cukup tinggi. Kota Sibolga saat ini masih dalam kondisi zona merah COVID-19. Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan.